Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Coki Rasyandaren, welcome back again to my youtube channel Oke, di video kali ini saya bakalan coba untuk unboxing sekaligus review salah satu gadget yang saya beli di Mi Gunung ini Yaitu stereo bluetooth speaker Dimana stereo bluetooth speaker ini fungsinya untuk mendengarkan lagu yang ada di cellphone kalian dengan cara di pairingkan ke speaker ini Menggunakan bluetooth ataupun menggunakan AU Dan juga bluetooth speaker ini bisa digunakan untuk berkaroke menggunakan microphone condenser Karena disini udah ada inputan mic 3,5mm Plus katanya sih udah ada phantom powernya di bluetooth speaker ini Kemudian dari segi desain saya sangat-sangat menarik ini So excited banget untuk segi desain Dia itu dari kayu, jadi lapisannya lapisan kayu dengan motif-motif kayu Pertama saya lihat, saya langsung beli, gak banyak lama Dan ya saya pengen langsung review aja sekarang nih Kemudian, apa lagi ya? Elegent pastinya Elegent Elegent dengan harga yang cukup murah Yaitu Rp180.000-Rp220.000 Jadi harga murah tapi terlihat mewah seperti itu Oke, kita langsung aja nih ya Ini boxnya Backgroundnya hitam semuanya Disini bisa kalian lihat ada penampakan dari bluetooth speaker itu sendiri Woody stereo bluetooth speaker Penampakannya bisa kalian lihat disini Ini nanti desainnya itu kayu Desain kayu, mantep banget Pokoknya solid banget kayaknya Dan dia punya 2 stereo bluetooth speaker Plus 2 bass membran Makanya disini ada sekitar 4 speaker ya 2 ini kayaknya 2 yang stereo bluetooth speaker nya Kemudian 2 disini tuh yang bass membran nya Suaranya bakalan seperti apa? Nanti kita coba Oke, kita langsung buka aja Kita langsung unboxing aja Bluetooth speaker ini Dan ini cocok buat kalian anak-anak kosan ya Harga murah Kemudian mendapatkan gadget yang mewah Oke, kita buka ini Oke Kemudian dalamnya ada apa lagi nih? Oke, ini kitabnya Boxnya kita ke pinggirkan terlebih dahulu Kemudian bluetooth speaker nya Kita keluarkan dari plastik Oh Elegent banget Saya demen banget dilihatnya sumpah ini Untuk bluetooth speaker ini Oke Disini Ada kayak panduan gitu ya Informasi penting Kemudian cara penggunaannya Kemudian fitur-fiturnya seperti apa Bisa kalian baca Disini juga bahasa inggris semuanya Pasti kalian ngerti lah ya Oke Untuk Ini kita ke pinggirkan terlebih dahulu Oke, dan di setiap pembelian Kalian bakalan mendapatkan Satu Bluetooth speaker ini Kemudian Satu kabel charge Tanpa kepala charge Jadi kalian bisa Menge-charge ini Nge-charge Speaker bluetooth ini Menggunakan head Dari cellphone kalian ya Oke Kita langsung aja nih ya Ke bluetooth speaker ini Uh, cakep banget ini solid Oh, enak banget dipegangnya Sumpah Sumpah Enak banget Ini solid banget Dan desainnya itu dari kayu Desainnya kayu Saya gak tau apakah ini full kayu Ataukah memang dalamnya itu plastik Atau ya dalamnya plastik Atasnya kayu Saya gak tau Cuman Pokoknya Fold deh ini Keren banget Disini ada tulisan King Neat Jadi kalau kalian pengen pesen Di marketplace Kayak di Tokopedia Bukalapak Sope atau Lejada Kalian tinggal ketik aja King Neat Woody Stereo bluetooth speaker Nanti bakalan muncul Oke Ini dari Desain Enak banget Solid dipegang Meskipun disini ada patahan Disini nih Kayaknya gak nyambung semuanya Dan Di bawahnya ada Penyanggah dari Gabus gitu ya Biar gak mudah Kegeser Ini untuk Speakernya Saya pegang disini ya Oke Ini bukan Aluminium Ini kayak semacam Plastik kayak gitu nih Ini semacam plastik Ini semacam plastik Dan plastik juga Ini juga sama Pinggir-pinggirnya Plastik Kalau kalian pengen ngebuka Silahkan ini Menggunakan kunci L ya Pengen ngebuka Speakernya Jadi ini dua Stereo speakernya Dan ini dua Bass membrannya Kayaknya sih Suaranya seperti apa Kita nanti coba Kemudian Ada antene Jadi ini udah ada Fitur radionya Yang bisa kalian setting Pastinya ada antenenya Antena radio Dan di atasnya Disini ada Berbagai macam fitur nih ya Yang pertama ini Untuk charge DC 5V Jadi nanti ini Dimasukin kesini Untuk ngechargenya Sekitar Mungkin sekitar Satu jaman Dia bisa Full baterainya Dan Saya kira sih Baterainya sekitar 1200 mAh Untuk Bluetooth speaker ini Kemudian disini ada TF Bukan TF TF card Dan disini Plastisk Kalian bisa masukkan Lagu ke Micro SD Kemudian di input Kesini dan Dia langsung Terputar Atau misalkan Kalian menggunakan Plastisk ya Plastisk langsung Input disini Dan dia langsung Berputar Lagu nih Kemudian Disini ada Microphone juga Nah ini yang saya sebut Jadi dia udah Build Phantom Power Kayaknya di dalamnya Jadi meskipun Dia di input Microphone condenser Dia suaranya Bakal langsung Muncul Jadi kalian bisa Berkaroke dengan Menggunakan Bluetooth speaker ini Dan disini ada Mode Ada dua mode Mode Bluetooth Yang bisa di pairingkan Ke smartphone Kalian Atau di cell phone Kalian Atau Mode radio Nanti kita coba Mode radionya Disini ada Auk Juga Kalau kalian Nggak mau Pairingnya Menggunakan Bluetooth Kalian bisa Menggunakan Auk Ada Tombol volume Volume plus Volume Min Dan disini Juga pengaturan Untuk Playlist lagu Kalian Kalau misalkan Kalian pengen Mengganti lagu Tanpa menyentuh Cell phone Kalian Ini juga Ini Kayaknya Tombol Untuk memutar Yang tengah ini Dan ini Tombol on Oke Kita langsung aja ya Fiturnya kan Udah ketauan semuanya Seperti apa Kita Nyalakan Dan suara Ibu-ibu yang Bilang Bluetooth on Seperti apa Kita coba Oke Bluetooth On On nya mana Harusnya Bluetooth on Oke Udah Ini udah saya nyalain Kemudian kita coba Untuk pairingkan Ke smartphone Ke Cell phone kita Saya punya cell phone Yang cukup jadul Ini cell phone lama Kita coba Untuk pairingkan Bluetoothnya Udah nyala nih Oke Kita coba Memindai Oke Dapat ini A002 Untuk nama Bluetoothnya Kita coba Untuk pairingkan Bluetooth Connected Oke Ini udah terkoneksi Kita coba Untuk Setel lagu Saya punya lagu Sendiri Sebenernya Sombong Oke Kita coba Putar ya Oke Ini volume Kecil Ini volume Besar Jadi harus Ditekan ya Untuk mengatur Volumenya Kalau gak ditekan Dia itu Jadi kayak Genti playlist lagu Itu Full itu Jadi volume Fullnya Segitu Oke Dan itu adalah Hasilnya Setelah di pairingkan Suaranya seperti apa Cukup lumayan ngebass Cukup lumayan enak Untuk didengar ya Kemudian Kita coba Untuk mode Dari Radio Nya Speaker ini Dari radionya Kita coba Ini modenya Tinggal diganti aja Klik disini nih Satu kali aja Radio Langsung muncul radio Wah Kenceng banget Kita ucurin aja Oke disini agak susah Sinyalnya Sinyal radionya Jadi susah Jadi gak ketemu Ketemu Atau Mungkin saya Ngetelnya Secara manual Jadinya agak susah Untuk ketemu Dan itu Untuk radionya Mungkin di tempat kalian Untuk sinyal radio Agak kuat Jadi bisa ketangkap Untuk radio Di bluetooth speaker ini Oke Dan itu untuk radionya Dan kita coba Untuk Apa namanya Mikrofonnya Saya ini udah siapin Mikrofon BM800 Disini Nanti kita coba Untuk input aja Oke Ini kita input Oke Oke Tes Tes 123 Oke Ini gak ada Ini gak ada Apa namanya Ehohnya Jadi kalau dipencet Ini nanti ada Ehohnya Tes 123 Tes Tes Oke Tes 123 Tes Tes Satu Mana nih Suaranya Oke Tes Satu Tes 123 Enggak muncul Benar Oke Tes 123 Kayaknya Enggak ada Ehohnya Perasaan Tadi Enggak ada Ehohnya Misalkan Saya Baca Di Keterangannya Ada Ehohnya Tapi Enggak tahu Enggak ada Ehohnya Jadi Kalian Kalau misalkan Pengen Karaoke Kalian bisa menggunakan Bluetooth speaker ini Dan di input langsung Mikrofon BM800 Kemudian Minus 1 nya Kalian bisa dapatkan Di Ya Di cell phone kalian Atau di youtube Kalian bisa Setelah youtube Ambil Minus 1 nya Dan bisa langsung Berkaroke disini So ini Benar-benar Apa ya Bisa Segala gitu Mic bisa Radio bisa Kemudian pairing Untuk mendengarkan lagu Juga bisa Dan Excited banget Buat saya ini Oke Dan itu adalah Hasilnya Setelah menggunakan Mikrofon Ini nanti saya coba Saya coba untuk Menggunakan Mikrofon kancing ya Yang harga gocengan nih Tadi kan pake Mikrofon BM800 Ini saya pake Mikrofon kancing nih Kita denger suaranya Seperti apa Apakah sama tadi Oke Oh Ini lebih gede lagi Lebih gede suaranya T1 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 T2 T3 T1 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 T3 T4 T5 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 T7 T7 T8 T9 T10 Dan ini adalah Hasil dari Mikrofon Gocengan ya Mikrofon Kancing Kayak gitu Dan kalian bisa Karokean dengan ini Harganya juga cukup Murah Cuma gocengan Oke Oke Itu Dengan menggunakan Mikrofon kancing Harga 5000 Rupiah So ini Excited banget Dan kalian bisa Berkaroke Dengan menggunakan Apa namanya ini Stereo bluetooth speaker Dari King Need Oke Jadi kalian gak usah Pake Soundcard V8 V10 Semacam itu Kalian bisa langsung Input aja kesini Karena udah ada Phantom powernya Suara langsung keluar Dan kayaknya sih Soundcard Soundcard Semacam itu Jadi gak kepake Kalau misalkan Kalian cuma pengen Karoke doang Kecuali kalau pengen Streaming ya Streaming pasti Harus menggunakan Soundcard itu Tapi kalau cuma Untuk karaoke Menggunakan stereo bluetooth Speaker ini juga Udah Cukup Kalau untuk karaoke Karena kalian bisa Mendapatkan minus one Di Cellphone kalian Dengan di pairing Ke Speaker ini Kemudian Mik di input Dan kalian bisa Bareng Sesuai dengan Keinginan kalian Oke Oke dan sekian Review Tentang Stereo bluetooth Speaker Dari Kingmeet Dengan desain Kayu ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang Sedang mencari Bluetooth speaker Semacam ini Dan Di bawah video ini Ada tombol like Dan dislike Silahkan dipilih Saja sesuai Dengan keinginan kalian Tapi jangan lupa Untuk subscribe ya Demi Mendukung adanya Channel ini Dan nanti Saya bakalan Update lagi Gadget-gadget Terbaru pastinya Oke Dan Akhir kata Saya Cokir Asyandara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax